Halo Assalamualaikum Berjumpa lagi bersama channel Info ID Kali ini kita akan membahas suatu tempat Usaha Pembibitan, namun dalam tempat usaha pembibitan ini Ada usaha lain Apa usahanya Mari kita simak video ini Oke, saya sampai di halaman depan Rumah ini Kita diperlihatkan dengan Barisan pembibitan Salah satunya adalah Bibit alpukat Bibit sawit Lengkeng dan juga durian Sesampai di halaman tengah Kita dapat melihat Pembibitan juga Yaitu pembibitan durian Kayaknya durian sudah besar Sudah umur sekitar 1 tahun Sudah juga bibit-bibit sawit Yang belum dijual Samping itu juga Ada pembibitan Alpukat Apalagi yang ada di lokasi tendanya ini Sepertinya kita dapat melihat Pembibitan sawit Yang baru ditanam Oh ini pembibitan ini Alpukat Sepertinya jenis alpukat Miki Varitas Miki Ada juga kelekek Banyaknya 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 Ini pembibitan Pembibitan sawit Ini dapat kita lihat Ini ada pohon durian Ini yang sudah ditanam Ini umurnya kurang tahu nih Mungkin sekitar 2 tahun Kurang lebih Kembali ke posisi samping Itu dapat kita lihat Ada pembibitan Jeruk Ini Ini Pohon jeruk Ini Baris Jeruk Terus kita Beralih ke posisi Agak kebelakang lagi Apa yang dapat kita lihat Ini Sepertinya ada juga Pohon durian Kayaknya Tanaman durian Di kebun ini Nah itu Sepertinya ada kandang Itu suaranya Seperti kuek Sepertinya bebek Oke kita lihat Nah benar kan Ini adalah kandang bebek Tapi dalamnya ada ayam Kasian ayam itu Ini Bersentunya bebek entok Bukan bebek entok Yang beratnya itu Besarnya bisa mencapai 4 kg lebih Berbeda dengan Itik yang dijual di pecelele itu Nah ini Ditanamnya ada pepaya Nah ini adalah Han ini bisa juga sebenarnya Ditanam Tanaman Seperti cabai Atau sejenis sayur-sayuran yang lain lah Sesuai dengan Keinginan Oke kita kembali ke bawah Sepertinya di bawah ini Ada kolam Nah kolam apa Kita lihat Oke mayoritas di kebun ini Ini yaitu pohon durian Ini ada juga ada pohon kelapa Yang boleh tanam Ini juga ada alpukat Sebelah kanan ini ada pondok Ini pondoknya ini lumayan ya Kalau siang-siang angin sepoi-sepoi itu sejuk sekali Ini dapat kelihatan di siringnya ini terdapat bibit pembenihan ini Ikan patin sepertinya Sudah di kerambah Masih kecil-kecil ikannya Nah di samping kanan juga Sepertinya Ada ikan Tapi gak kelihatan Ikan apa itu Setelah sampai di kolam Ternyata kolam ini Memelihara ikan nila Ikan nila banyak sekali disini Ketika kita datang Sepertinya Belum dikasih makan pagi ini Jadi kita datang Itu ikannya langsung berkumpul Nah ini lahan ini Luasnya sekitar Kurang lebih Seperempat Hektar Sepertinya Luas kolam ini Nah di pinggir kolam ini Ada tanaman keladi Nah keladi ini bisa juga digunakan untuk Makanan ikan gurame Apabila ada ikan gurame disini Oke coba kita nyebrang Itu tanaman apa di ujung itu Kita lihat Ketika kita melihat Lewati tangga ini Ikan nilanya mengiringi kita Mereka berpikir kita Ingin mengasih makan Nah ternyata ini ada pohon Sepertinya pohon Apa ini Kelengkeng Atau mangga Antara kelengkeng atau durian ya Ya kurang paham saya Oke Di sekitarnya ada pohon-pohon sawit Ini pohon sawit ini Akarnya bisa menjadi Tanahnya agar tidak longsor Oke sekian dulu informasi dari kami Semoga Video ini Membuka Inspirasi bagi anda Yang memiliki usaha Di satu lahan Karena Satu lahan itu Tak harus ada Satu tempat usaha Bisa dijadikan tempat usaha lain Seperti yang ada dalam video ini Oke Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton